Halo sobat rubang 82 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial tips dan trik semoga menginspirasi Oke sobat pada video kali ini yaitu tentang cara memasang agar BRC untuk proses pemasangannya Mari kita simak sama-sama ya videonya tapi sebelumnya bagi sobatku semua dan juga teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa dukungannya dengan cara like comment subscribe bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya supaya selalu dapat update terbaru video-video dari channel ini terima kasih Oke sobat untuk cara memasang pagar BRC sebelumnya kita siapkan dulu ya untuk pagar BRC nya seperti ini untuk ketebalan besi BRC nya ini 7 mili jadi pagar BRC nya ini tinggi 120 ya yang mau saya pasang untuk panjangnya sama semuanya 240 yang membedakan itu cuman tingginya Oke sobat untuk cara memasang pagar BRC selanjutnya kita siapkan juga untuk tiang besi nya ya seperti ini untuk diameter pipa nya ini 1,4 karena kebetulan kemarin mau beli yang agak besar itu lagi kosong ya jadi diadanya yang 1,4 dan untuk ketebalan pipa nya itu 1,8 kemudian untuk tiang besi nya kita lubangi terlebih dahulu seperti ini menggunakan mata bor besi 8 mili kita lubangi di tiga titik ya seperti ini mengikuti pada posisi pakar BRC nya ya kemudian kita siapkan juga bautnya ya seperti ini ukurannya m8 panjangnya 7 cm ya kemudian kita siapkan juga pengait atau klaim pagar BRC nya ya seperti ini ini sudah satu set sama bautnya ya oke langkah selanjutnya untuk cara memasang pagar BRC kebetulan untuk lokasinya ini kan di sisi kiri dan karenanya itu sudah ada tiang kolam ya seperti ini kemudian kita bikin garis asnya ya seperti ini dan dipasangkan benang mundur 2 cm dari garis as tengah karena lebar pipa nya kan 4 cm jadi kita mundurkan untuk titik pemasangan benangnya 2 cm ya sebelumnya untuk garis asnya ini kita let terlebih dahulu kemudian kita pasangkan benang ya seperti ini kita pasang di sisi atas dan dibawah ya untuk sebagai ajuan nanti tegak lurusnya tiang besinya ini yang di sisi sebelah kanan juga sudah ya sudah terpasang benangnya sudah dibikin as garis tengahnya kemudian langkah selanjutnya kita tarik garis 2 meter 40 setengah cm ke sini ya kemudian kita tambah lagi 4 cm ini nanti untuk ajuan memasang tiang pagar BRC nya ya dan untuk selanjutnya sama ya seperti tadi untuk ukurannya oke sobat untuk cara memasang pagar BRC selanjutnya kita mulai pasang tiang besi pagarnya ya seperti ini karena pada lokasi ini adalah lantai dakdakan ya jadi saya memakai dinavel untuk pemasangan tiang besi pagar BRC nya ini ya dengan ukuran dinavelnya saya memakai m8 panjang 7 cm ya mengikuti tanda marking yang tadi sudah kita buat dan untuk tegak lurus ke depan belakangnya kita mengacu pada bendang ya kemudian untuk tegak lurus ke samping kiri kanannya kita pakai waterpas sebagai aduannya langkah selanjutnya kita las untuk menyatukan dinavel dengan tiang besi pagar BRC nya ya dan karena lantai dakdakannya ini saya tanam dinavel ya jadi nanti supaya aman tidak terjadi rembas ke dalam atau bocor nanti akan saya menghabisi menggunakan cairan anti bocor ya supaya aman untuk dinavelnya kita pasang 4 titik ya supaya kuat oke setelah kita tanam dinavel dan kita jelas hasilnya seperti ini ya dan supaya aman tidak terjadi bocor nantinya kita pakai pelapis anti bocor ya seperti ini supaya menutup bekas lubang yang tadi sudah kita pasang dinavel ya seperti ini supaya aman tidak rembas ke bawah oke sobat kira-kira setelah kita kasih pelapis anti bocor nanti bocor hasilnya seperti ini ya untuk cara memasang pagar BRC setelah semua persiapan tadi selesai baru bisa kita kita terapkan untuk pagar BRC nya ya untuk caranya seperti ini untuk pagar BRC yang bersinggungan langsung dengan yang kolom beton kita bor atau kita pasang dinavel untuk titik pemasangan dinavelnya kita mengikuti pada besi horizontal pada besi horizontal pada pagar BRC nya ya dan untuk dinavelnya kita pasang di tiga titik selamat menikmati 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 versi kita pasangkan baut M8 ya setelah itu baru untuk pagar BRC yang selanjutnya bisa kita terapkan supaya mempermudah pemasangan pengait atau klaimnya untuk pagar BRC nya kita angkat sedikit ya supaya mempermudah kita mengencangkan baut murnya selamat menikmati terima kasih 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 sisi tiang kolom beton yang satunya kita pasang dinabol juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian untuk menyatukan antara pagar BRC dengan dinabol bisa juga kita alas langsung seperti ini selain memakai klem atau pengair pagar BRC seperti tadi ya terima kasih terima kasih terima kasih oke kira-kira seperti ini ini yang pada dinabolnya langsung kita last dengan pagar BRC oke oke sobat demikian tadi tutorial atau cara memasang pagar BRC mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat ya sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati